Pergantian semester depan di Spendik Surabaya akan menerapkan kurikulum baru pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui penambahan materi edukasi seksual dalam mata pelajaran keagamaan. Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masru mengatakan penyusunan kurikulum edukasi seksual ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak terkait batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan serta melindungi anak dari konten negatif di internet. Kita edukasi bersama anak-anak. Anak-anak kalau tidak paham kan sudah salah. Jadi ini yang nanti mungkin kita perusahaan kurikulum akama, kurikulum BK, Yusuf Wati. Harapannya nanti memang anak-anak yang tahu batasannya teman-teman guru juga bisa mengedukasi anak-anak. Sementara itu, anggota Komisi D, Herlina mengatakan bahwa alangkah baiknya jika nama kurikulum baru ini diberi nama yang lebih nyaman didengar, seperti edukasi reproduksi. Jadi prinsipnya itu kalau saya melihatnya, yang pertama namanya, namanya terlebih dahulu itu mungkin akan lebih soft ketika dikemas sebagai edukasi tentang reproduksi. Artinya memang kita melihat anak-anak di masa sekarang itu lebih membutuhkan pendampingan. Karena apa generasi selenial ini memang lebih mudah mengakses informasi dan teknologi. Jadi memang sekolah juga perlu membentengi anak-anak dengan pengetahuan yang cukup di masa usianya. Kurikulum edukasi seksual akan memuat berbagai macam materi, diantaranya seperti etika, norma siswa, dan konten negatif di media sosial yang harus dihindari pelajar. Dari Surabaya, Aviona Patria Dewi melaporkan. Terima kasih telah menonton!